yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back with me kali ini malam ini saya berada di kandang tim Kalisari yang kedua kayaknya temen-temen karena disini bukan kandang tim Kalisari yang utama tapi pemiliknya tetap Kalisari seperti apa liputan saya di tim kandang Kalisari yang baru ini baru saja mungkin satu bulan yang lalu ini jadi kandangnya temen-temen kita review sapinya seperti apa dan kita tanya sapinya dari mana langsung cekidok saksikan terus YouTube channel Indonesia yuk like you be strong to hold the power hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman inilah suasana kandang tim kalisari yang kedua itu malam-malam ya seperti ini ini kebetulan ada Bapak Asis Bapak Klebun sesepuh ini ini sesepuh katanya teman-teman ini biasa dipanggil Pak Bun Betes ya betul ini ada Pak Asis gimana kondisinya ini kandang yang baru ini Pak Asis kondisinya? ya baik aja baik aja baik aja gimana ini Pak Asis ini kandang baru ya Pak Asis baru satu bulan kita bisa review sapinya Pak Asis ayo berdiri dong Pak Asis berdiri yuk dan ini teman-teman ada bos muda biasa dipanggil Mas Rengki tapi Mas Rengki kalau ditanya sapinya kadang ini suka gak tau jadi ini nomasis yang tau dan itu ada perawatnya ini dengan mas siapa itu? Mas Irshad ya kita review satu-satu sapinya yang ada di kandang tim Kalisari ini dari sebelah sini ini sapi dari mana ini? nomasis oh ini dari rongko ini dari rongko teman-teman ini sudah besar kira-kira sudah full A ya ini ya Pak Asis ya ini sudah full A teman-teman terus ini posisinya apa yang dari rongko ini? penekat ini berarti gak bisa ditaruh di pagar ini spesial penekat terus ini berarti ya oke yang ini Pak Asis berdasarkan dari Rosi oh Rosi Jet Israel oh jadi ini teman-teman ini dari Rosi berarti ini dipasangkan dua ini oh jadi ini dipasangkan dua teman-teman itu asalnya dari rongko atau laskar rongko sukuwati dan ini dari Jet Israel terus Pak Asis yang ini ini dari Hajar Bos sepasang ini Pak Asis oh yang ini posisinya apa Pak Asis? penekat penekat berarti yang itu pemakar teman-teman jadi ini kalau malem dikasih pakannya sedikit kalau disini teman-teman tapi ada jadangan rumputnya ini makan rumput Pak Asis apa? kandang-kandang rumput kandang-kandang daun lantoro atau kelandingan ya oke teman-teman ini kandangnya ya cukup mewah sekali untuk golongan kandang di Pemegasan teman-teman nah ini ceritanya saya itu kesini karena latber atau latihan bersama itu gagal ini saya tanya siapa ini gimana ini mas? nah Pak Asis ini kan sudah dipersiapkan tim Kalisari kenapa ini? kok gagal iya kok gagal kurang tahu kurang tahu tapi tim Kalisari sendiri sudah siap ini? siap ya semua oh sudah siap semua? dua pasang dua pasang langsung turun dua pasang berarti yang ini semua Pak Asis? yang di kandang sana oh yang ada di kandang Pak Nades Pak Nades ya oh jadi kalau yang di kandang sini yang mana yang diturunkan? oh seperti itu teman-teman jadi yang di kandang tim Kalisari ini teman-teman yang diturunkan teman-teman dua pasang satunya itu ini satunya ada di kandang bakali ya ada di kandang bakali teman-teman seperti itu tapi ya gagal gimana lagi? tren bersama aja oh tren bersama kapan? ya sudah tahu sudah tahu teman-teman Pak Asis teman-teman siap ini sebenarnya ini bos mudanya tuan rumah dan Mas Feri tapi Mas Feri-nya tidak mau itu teman-teman tutup pintu kalau ada media katanya aduh ini gimana Mas Fenty di kandang sini? kok bisa dua kandang ini pertanyaannya? ya tidak tahu ya daripada pikiran sopak dua kan daripada pikiran tempat lihat sampil hobi mau gimana lagi jadi kandangnya ada di sini lagi gitu untuk perawatan siapa yang ngerawat di sini? itu cuma satu orang Mas siapa? Mas Yersad Mas Kus yang satunya pulang yang satunya pulang karena saya datangnya malam-malam ya Mas Fenty saya terus maunya sih wawancara Abah tapi Abah kayaknya kurang sehat nggak pas ya teman-teman ya maunya sih mau wawancara Abah kali pas di kandang satunya karena dulu itu cuma saya rekaman seperti ini kurang sip lah kalau nggak ada Abah ya nanti semoga kita doakan semoga Abah sehat kita nanti minta tolong Mas Fenty untuk wawancara Abah oke? oke siap oke untuk perawatan sendiri ini di kandang sini kan dua pasang dua pasang sama satu ekor yang ada di luar ini gimana ini Pak Asis perawatannya? masalah perawatan biasa satu hari mending satu hari tiga kali dua kali siap berarti sama ya seperti yang lain untuk telurnya gimana ini Mas? ya kalau masalah telur dia malam ada 21 30 sampai 50 berarti tergantung dari kondisi sapinya lagi ya tapi ini merasa kecewa ini Mas kenapa ini? kenapa kok merasa kecewa? sudah siap ini tapi gagal ini lombanya jadi merasa kecewa ini merasa kecewa ini perawannya teman-teman aduh ya gimana lagi Mas karena pemerintah untuk melarang dari kerumunan ya kerapan sapinya gagal seperti itu pokoknya sukses terus buat tim Kalisari yang ada di kandang sini ya Mas ya amin 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 oke teman-teman kita lihat sapi yang satu lagi ini ada sapi lagi teman-teman karena kenapa kok ada di luar ini Pak Asis tempat kurang di tubuh tempatnya? di tubuh di tubuh oh siap ini dari siapa ini sapinya Pak Asis dari kuda terbang oh dari kuda terbang ini teman-teman ini sapinya dari kuda terbang kita review sapinya ini sudah montok-montok ini semua bodinya oke teman-teman memang kandangnya di sini di luar dulu Pak Asis tapi sehat ini sapinya Pak Asis sehat siap juga itu teman-teman berarti bisa dikatakan yang ada di kandang sini itu dua pasang satu ekor yang ini berarti yang masih jomblo gitu Pak Asis siap teman-teman dah ini sebenarnya ke sini teman-teman ada persiapan ini keleles teman-teman aduh kelelesnya sudah siap ini ini kelelesnya sudah siap siap tiga cadangan mungkin satunya ini warnanya ya seperti ini teman-teman khas kali sehari katanya ini baru saja di chat saya ke sini itu malam-malam ya dan itu suasana kandangnya banyak teman-teman disana jadi ini tempat istirahat itu ada yang tidur teman-teman karena sudah jam 9 malam kesini ini tempat mandikan sapinya pemandian punya Pak Asis yang ke rumahnya aku tidak seperti ini Pak Asis lain boleh lain boleh lain gimana Pak Asis lain tempat lain tempat cuma besi biasa cuma di rumah Pak Asis ya ya teman-teman jadi seperti ini seperti ini lokasinya atau tempat mandikan sapinya itu seperti ini teman-teman dan di halamannya itu ya ini tempat tempat legar sapinya tempat legar sapinya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!